Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto belum menyebut secara tegas kenaikan PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari. Tapi aturan undang-undangnya mewajibkan kenaikan PPN. Bagaimana sih malakama kenaikan PPN ini? Kita akan bahas bersama Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Kita juga telah mengundang perwakilan dari Kemenko Perekonomian tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Selamat malam, Mas Eko. Ya, selamat malam, Mbak Livi. Mas Eko, ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kenaikan PPN ini tapi jadi pertanyaan seberapa besar urgensinya menaikan dari 11 ke 12% itu dulu? Ya, kalau dari sisi urgensi ya sebetulnya ini pertama ini adalah amanah undang-undang. Tentu kalau kemudian ditunda ada konsekuensi ya karena ini amanah undang-undang yang harus dilaksanakan begitu. Yang kedua, aspek urgensinya adalah pada sisi penerimaan negara begitu ya. Jadi PPN ini diharapkan bisa menambah kundi-kundi penerimaan pajak dan ujungnya nanti itu bisa membiayai lah ya program-program pemerintah begitu. Tapi kalau kita bicara soal realitas hari ini ya dan mungkin juga awal tahun depan katakanlah ini kan kalau secara undang-undang maksimal harus Januari 2025 harus sudah dilaksanakan. Nah ini sepertinya situasinya ini dalam kondisi yang seperti yang Mbak Livi bilang tadi, si malakama ya. Jadi tidak tepat begitu karena daya beli saja sebetulnya kalau kita lihat hari ini tuh turun ya. Ini sangat terlihat jelas dari capaian pertumbuhan ekonomi trikulan satu ya. Sudah ada pemilu, sudah ada puasa ya dan kemudian juga mudik gitu. Dan juga sebelumnya ada Imlek, ternyata konsumsi rumah tangga itu nggak mampu tumbuh 5%. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita mampu 5,11 dan itu juga masih di bawah target ya, target kita 5,2 tahun ini, itu hanya tumbuh 4,9 ya. Oke. Dan ini belum ada kenaikan PPN loh ceritanya di tahun ini begitu. Nah kalau tahun depan ya jugaan saya akan lebih rendah lagi gitu kalau itu dilakukan. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Kenaikan PPN ini kan secara langsung akan berdampak ke sektor konsumsi ya Mas Eko. Lalu seberapa besar impaknya ketika dari angka 11 ke 12% ini per 1 Januari 2025 betul ya. Itu harus sudah dinaikan menurut undang-undang. Impak ke pertumbuhan ekonominya nanti di sektor konsumsi di triwulan pertama 2025 menurut Anda akan seperti apa dengan kenaikan 1% ini? Ya dugaan saya kemungkinan ekonominya akan tumbuh katakanlah lebih rendah ya dari periode triwulan pertama tahun ini begitu yang bisa tumbuh 5,11% begitu. Kenapa? Sebetulnya faktor utamanya itu adalah kenaikan ini akan terjadi pada momentum di mana kita memerlukan laju konsumsi yang tinggi ya. Yaitu adanya momentum tahun depan di triwulan pertama itu ada lebaran ya. Ada puasa dan lebaran. Puasa itu kalau kita lihat di kalender itu mungkin akan terjadi di bulan Februari. Nah berarti Maret nanti adalah lebarannya begitu dan kalau kita lihat berarti full triwulan ketiga tahun depan itu adalah ada momentum stimulan ekonomi yang selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu lebaran tadi konsumsi meningkat. Tapi pada saat yang bersamaan sebulan sebelumnya kalau ada kenaikan PPN nah ini bisa berbeda ceritanya begitu ya kenaikan PPN pasti akan mengerus konsumsi dan ujung-ujungnya adalah bisa saja nanti pertumbuhan ekonomi kita enggak bisa 5% sekalipun gitu ya padahal target tahun depan itu 5,3 minimal begitu. Nah maksudnya Pak Erlangga ini kan menyebut pemerintah itu menargetkan kenaikan pendapatan dari perpajakan. Tapi bukan KPPN itu hanya menjadi salah satunya selain implementasi Cortex Administration System. Iya benar begitu. Jadi ini sebetulnya yang mau dilakukan pemerintah apakah kita menarik di awal gitu ya. Jadi pokoknya enggak peduli situasi ekonominya seperti apa tapi karena undang-undang sudah bilang begitu dan ini yang menguncikan pemerintah sendiri ya sebetulnya angka 12% itu gitu ya. Harus diterapkan maksimal 2025. Itu menurut saya apakah kita tarik di awal begitu ya atau sebetulnya katakanlah kotenko tidak terjadi kenaikan tapi kita bisa menstimulasi perekonomian. Karena ekonomi yang tumbuh itu juga menghasilkan tingkat perpajakan yang lebih baik gitu sebetulnya. Jadi mau ditarik di depan begitu ya atau di belakang. Nah kalau menurut saya ya impact-nya ini akan lebih bagus kalau kemudian kalau bisa ditahan harusnya bisa ditahan begitu ya. Dan kemudian ekonomi bisa menggeliat lagi karena jangan lupa awal tahun depan ini adalah masa-masa 100 hari pemerintahan yang baru begitu. Dimana biasanya dari hari ke hari akan sangat dilihat ya oleh investor ya oleh para pelaku ekonomi apakah akan terjadi geliat ekonomi atau tidak. Nah sekali kemudian kita langsung menghantam dengan kenaikan PPN yang ujungnya nanti konsumsi melambat. Konsumsi melambat itu tanda-tanda nanti investasi enggak bisa bergairah begitu. Padahal sebetulnya itu adalah momentum untuk kita benar-benar mendorong ekspektasi investasi kita lebih tinggi gitu. Karena pemilu berjalan dengan lancar dan kemudian terbentuk pemerintahan yang baru begitu kan. Jadi harusnya justru pada saat kita benar-benar berusaha untuk memacu optimisme perekonomian begitu. Nah Mas Eko kan memang selain menaikkan tarif itu juga perlu menaikkan intensifikasi pajak. Jadi baiknya begitu. Tapi menurut Anda gimana? Ya sebetulnya upaya intensifikasi ini juga selalu dilakukan ya. Salah satu tadi juga disebut di dalam video tadi ya. Cortex system begitu ya. Untuk bisa lebih ke depan mendigitalize ya. Dari perpajakan kita begitu. Dan itu saya sepakat dengan itu ya. Memang progres ke depan harus lebih terdigitalize begitu ya. Lebih transparan. Sehingga lubang-lubang kata kanan untuk melakukan upaya penghindaran pajak itu bisa ditutup gitu ya. Atau dihilangkan. Ini tentu bagus begitu. Nah tapi soal PPN ini karena ujung-ujungnya PPN ini harus berkaitan dengan konsumsi masyarakat. Sebetulnya harus ada ruang fleksibilitas di sini begitu. Tapi kan itu tidak terjadi ya di undang-undang itu langsung strik menyatakan pembelakuannya maksimal kapan begitu. Sehingga ya ada konsekuensi begitu kan secara mungkin politik gitu kan kalau itu tidak diaksanakan. Tapi juga bukan berarti itu nggak bisa katakanlah ditunda atau diberlakukan terbatas begitu. Faktanya ketika terkait dengan kebutuhan pokok ya ketika naik dari 10 ke 11 persen ya beberapa tahun lalu katakanlah 2002 yang lalu begitu ya. Ternyata riuhnya di media sosial protes terkait dengan kebutuhan pokok yang sebetulnya memang tidak dinaikkan ya. Tapi kan masyarakat bingung gitu kan. Nah pada akhirnya juga kemudian pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat dan memang tidak terjadi kenaikan ya pada sejumlah kebutuhan pokok atau pendidikan dan lain-lain. Tapi kan hampir semua ya sebetulnya yang dikonsumsi masyarakat itu berkaitan dengan kenaikan PPN ini begitu. Jadi impaknya ini luas nanti gitu. Nah kenaikan papan ini kan pasti akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Sektor apa yang paling berpengaruh Mas Eko? Kalau kami melihat ya yang paling nanti akan terpukul itu adalah sektor industri ya. Industri ini sebenarnya ada backbone pertumbuhan ekonomi kita begitu. Kenapa? Karena biaya produksi akan meningkat ya di luar itu juga nanti akan mendorong inflasi dari adanya kenaikan PPN ini begitu. Dan industri kita dalam kondisi saat ini tuh butuh banyak insentif, butuh banyak keberpihakan begitu. Bukan kemudian terdampak ya dari turunnya ini ya perkiraan, ini masih perkiraan sebetulnya ya. Kemungkinan turunnya konsumsi akibat kenaikan PPN yang cukup akseleratif kalau saya lihat ya. Walaupun ini sebetulnya sudah direncanakan. Tapi kan waktu merencanakan itu mungkin dengan asumsi ya pertumbuhan ekonomi kita selalu naik dan lain-lain gitu. Tapi faktanya triulan pertama ini membuktikan sudah ada puasa, sudah ada pemilu ternyata konsumsi kita nggak mampu mencapai 5%. Itu tanda-tanda ada perlambatan ekonomi sebetulnya. Tahun depan ya nggak ada pemilu yang jelasnya. Tapi lebaran, jangan sampai nanti lebaran itu tidak mampu menstimulasi geliat konsumsi begitu. Karena kalau lebarannya saja nanti sudah lesu ya itu industri juga akan semakin lesu. Karena berarti mereka nggak bisa mengoptimalkan target penjualan mereka kan begitu. Mas Eko ini kan membuat pemerintah khususnya Menko bidang perekonomian Pak Erlangga ini terkesan masih belum secara tegas menjawab soal rencana kenaikan pajak ini. Jadi karena dari tadi kita bahas ini masih akan jadi si malah kama sebetulnya buat pemerintah. Ya benar ya ini memang tidak mudah gitu ya bagi keputusan menteri siapapun begitu ya termasuk mungkin Pak Erlangga. Karena ini kan ini undang-undang begitu kan tentu saja kalau mau merubah undang-undang juga ada implikasinya kan gitu ya. Tapi kan dulu juga undang-undang ini UUHPP ini sangat mudah lolos ya di DPR karena kan juga sebetulnya ibaratnya kritik masukan dari masyarakat sipil dan lain-lain kan tidak begitu kuat di parlemen ya. Karena mayoritas ya koalisi lah kira-kira gitu ya. Sehingga menurut saya sih kalau memang ini nanti dikhawatirkan sangat mengancam terhadap pertumbuhan ekonomi kita kalau mau direvisi kan sebetulnya juga secara politik mungkin bukan hal yang sulit ya. Katakanlah kan mayoritas koalisinya juga masih dominan gitu kan di parlemen gitu. Baik terima kasih Mas Eko Listianto dari Indef atas diskusinya pada malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.